Intro Oke, kita mulai ya setelah libur panjang Ya, slogan kota Jakarta yaitu Jakarta kota kolaborasi Lalu juga slogan kampanye Anis yaitu Maju kotanya, bahagia warganya Yang penuh kepalsuan di era Anis itu Akhirnya diganti ke yang lebih logis Dan lebih ideal oleh Gubernur Jakarta pengantinya Anis Yaitu pejabat Herubudi Dan sekarang slogannya menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia Wah, ini Anis kalau mau pakai slogan itu untuk Kampanye Capres udah nggak bisa Udah diambil duluan di Jakarta ya Senjata makan Tuhan Kenapa diganti? Ini banyak pertanyaan nih Ini lagi heboh nih Kenapa diganti sih? Ya memang aturannya begitu bos Karena slogan kota itu tuh seperti judul Seperti judul dari sebuah program kepala daerahnya Ganti kepala daerah ya bakal ganti judulnya kan Programnya juga diganti Maksudnya itu Nah, seperti Anis yang emang udah kelar masa kerjanya Enak banget nyebutnya ya Seperti Anis yang udah kelar jadi Gubernur Masa kerja ya Masa kerja ya Eh masa kerja apa? Masa pura-pura kerja ya Masa kerjanya udah kelar Nah, karena Waktu pelaksanaan programnya juga udah selesai 5 tahun ya Meski slogannya nggak tercapai Masa kerja aja sudah nggak tercapai Programnya atau slogannya nggak ada yang tercapai ya Tapi waktunya tuh udah habis gitu loh Iya kan Maka slogannya ya diganti Menyesuaikan program menjadi pejabat berikutnya Menyesuaikan program Pejabat Gubernur nih Pak Heru ini Ingat ya Yang habis itu waktunya yang selesai Yang selesai itu waktunya ya Meski programnya sendiri Nggak selesai-selesai Iya Nanti akan sering kita lihat nih ya Jadi Jakarta Kota Kolaborasi Maju kotanya Bahagia warganya itu Sudah diganti Menjadi Sukses Jakarta Untuk Indonesia Nah Kita coba analisa ya Kalimat slogan buatan Anis Yaitu Jakarta Kolaborasi Jakarta Kota Kolaborasi Dan juga slogan kapanyanya dulu tuh yang Maju kotanya Bahagia warganya Terbukti ya Terbukti nggak tercapai maksudnya Iya Cenderung Slogan ini Ditenggarai Cuma enak didengar Tapi perih Pada kenyataannya Apakah warga Jakarta Bahagia di era Anis Ternyata Menurut BPS Menjelang Anis Kelar jabatannya kemarin itu Jakarta itu Menempati urutan Kedelapan Dari provinsi Yang warganya Tidak bahagia Iya Atau kata lainnya gini Dari 34 provinsi ya Sekarang 37 ya Jakarta itu Menempati urutan Kedua puluh enam Provinsi Yang warganya Happy Dimana berhasilnya Bayangin dari 34 provinsi Dulu itu 34 provinsi Jakarta itu Menempati urutan Nomor 26 Jadi lima besar Sepuluh besar Lima besar Besar aja Nggak masuk Urutan ke-26 Terbawah Sepuluh terbawah Untuk Kategori warga yang Bahagia atau happy Katanya berhasil Provinsi yang warganya Paling bahagia di Indonesia Itu adalah ternyata Maluku Utara Maluku Utara Mana Maluku Utara Tangannya Nah Itu Maluku Utara Jakarta Daerah Anis Itu kalah telak Dengan Maluku Utara Bos Jakarta HPPD-nya itu Hampir 80 triliun Maluku Utara Itu cuma 4 triliun Ini bukti bahwa Duit belum tentu Atau banyak duit Belum tentu Menjamin kalian itu Bahagia Apalagi kalau bokeh Iya Slogan Jakarta Kota Kolaborasi Dan Apa itu Slogan kampanye ya Maju kotanya Bahagia warganya Buatan Anis Itu diganti menjadi Sukses Jakarta Untuk Indonesia Dan mendadak Kadun itu ngamuk Revli Harun Ngamuk PKS tambah Ngamuk Nah Kalau PKS Sudah ngamuk Berarti udah bener nih Pak Herubudi nih Kalau urusan politik Apapun Kata PKS Kita pilih sebaliknya Nah Kalau urusan bola Piala dunia Kesebelasan manapun Jagoanya Denny Sregar Kita pilih sebaliknya Wah Makan temen nih ya Ya Anis memang Gak jelas soal Jakarta Apalagi waktu Anis Membranding Jakarta Sebagai Kota kolaborasi Seru ya Kota kolaborasi Iya kan Katanya kerjasama dengan ABC dan sebagainya Itu namanya kolaborasi Begitu katanya Iya kan Bahkan menurut saya itu Makin terlalu tinggi Di awan kalimat itu tuh Ketinggian pak Pelaksanaannya juga Gak jelas Yang dilihat oleh publik Malah Kolaborasi Anis Dengan Ormas Radikal Atau kolaborasi Anis Dengan KPK misalnya Dan yang kemudian Kita tahu Yang terjadi Adalah justru Kolaborasi Anis Dengan Nasdem Ya slogan DKI Jakarta Semasa Anis Jabat Itu diganti oleh Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono Dan ini Bikin PKS menilai Pergantian slogan itu Terkesan menghapus Jejak Anis Baswedan Di Jakarta Itu PKS yang bilang Jadi apa yang dikerjakan oleh Pak Heru Budi Ini pejabat Gubernur ini Adalah menghapus Jejak Anis Baswedan Di Jakarta Ini PKS ngebacet begitu Ya harusnya kan PKS Berterima kasih Karena jejak Anis Di Jakarta itu Kacau Apa maksud dari PKS itu adalah Jejak betapa Anis Gak paham Soal manajemen Mengatasi banjir Ketika banjir Gak surut Malah jalanan rusak Karena Bolongan masif Yang dilakukan Jejak ya Apa maksud dari PKS itu adalah Jejak Anis Soal Kebohongan rumah DP 0 Indahnya OKOC Yang cuma ada dalam Dongeng kampanye Atau Aneka kelebihan bayar Yang membuktikan Anis memang Gak punya kemampuan Teknis Apalagi Managerial Soal jejak lagi ya Apakah maksud PKS Bahwa Heru Budi sedang menutup Jejak Anis itu adalah Jejak hitam Jejak politik identitas Jejak pilkada paling sara Dalam sejarah pemilu Indonesia Kalau jejak politik identitas Bos Gue bilangin nih ya Kalau jejak politik identitasnya Anis Gak bakal bisa ditutup Meski Ahmad Dhani sekarang sudah rukun sama Ahok Sorry Pak Ahok Ya Slogan Maju kotanya Bahagia warganya Buatan Anis Diganti menjadi Apa tadi Sukses Jakarta Untuk Indonesia Slogan Jakarta Kota kolaborasi Diubah Jadi Sukses Jakarta Untuk Indonesia Dan menurut Saya sih Slogan ini Ideallah Kalau bicara bahwa Jakarta itu Mau siapapun gubernurnya Adalah hanya satu dari 37 provinsi di Indonesia saat ini Dan mengurus Jakarta Adalah juga berarti bagian dari mengurus Indonesia Bukan begitu jadi gubernur Jakarta Lalu merasa jadi presiden tandingan Nah Slogan Sukses Jakarta Untuk Indonesia Juga menegaskan bahwa Sebagai miniatur Indonesia Jakarta akan mendukung Dan mempertajam Semangat kota global Jakarta bisa dibilang Multikultural yang Menampung berbagai latar belakang masyarakat Tentu harus hadir Berkeadilan Baik dari pembangunan fisiknya Maupun SDMnya Gitu loh bos maksudnya Gak bisa ada gubernur yang Mengaku mengurusi Jakarta Tapi malah seolah oposisi dari pemerintah Dan ini berbahaya Gubernur Jakarta itu bukan gubernur rasa presiden Tapi gubernur yang bisa Jadi sahabat presiden dalam mengurusi kota Dimana ada istana dan pusat Pemerintahan Maksudnya itu Lagian soal slogan ini kan Anies juga melakukan perubahan kan Ketika zaman Pak Ahok Slogannya adalah Jakarta baru dulu Jakarta itu Jakarta itu di masa Pak Ahok Pak Jokowi Pak Ahok Dan juga Pak Jarod ya Itu slogannya Jakarta baru Yang menurut saya adalah Slogan terbaik untuk Jakarta Yang punya Arti punya makna Progresif Penuh semangat Dan gak ngombalin rakyat doang Ya Logo dan slogan baru Jakarta Sukses Jakarta untuk Indonesia Adalah slogan baru yang Menggantikan slogan di era Anies Yang berbunyi Jakarta Kota kolaborasi Melengkapi slogan kampanye Yang cuma merdu didengar Tapi gak ada realisinya itu Tapi lucunya Tapi lucunya Slogan sukses Jakarta untuk Indonesia Malah dianggap kadun sebagai Pujian buat Anies Karena menurut mereka Anies sudah Sukses mengurus Jakarta Dan sekarang Saatnya mengurus Indonesia Gimana kalau dimulai dengan Mengurus partai mana Yang mau dukung dulu Nis Ya Kalimat Sukses Jakarta untuk Indonesia ini Kalau gak diambil duluan oleh Gubernur Herubudi ya Pejabat Gubernur Herubudi Pasti dipakai Anies buat kampanye nih Nah saran saya buat tim sesnya Anies Pakai aja kalimat Sakti Anies yang digunakan Untuk kampanye soal solusi banjir Jakarta Siapa tau itu bisa Buat kampanye Itu loh kalimatnya gini loh Jakarta telah mengambil Keputusan yang fatal Ya kadun ribut ramai Di sosial media Mereka Kebakaran jenggot Yang gak seberapa panjang itu ya Lantaran slogan Anies diganti Dulu Anies ganti slogan Jakarta Baru ya Dulu Masih ingat kan Anies itu juga mengganti Slogan Jakarta baru Dengan kota kolaborasi Kita santai-santai saja Gak ada yang ribut Giliran sekarang diganti dengan Sukses Jakarta untuk Indonesia Dan itu Sudah rutin Kenapa kampret-kampret ini marah Curigaan Dan seperti gak rela gitu Apa benar Kelompok kampret ini Memang sensitif Seperti Tespek Ya Sukses Jakarta Untuk Indonesia Ini menurut saya Adalah kalimat positif Dan progresif lah Kalimatnya jelas Dan mudah dipahami Saya kebayang Kalau novel Mbak Mumin Menjadi gubernur Apa kira-kira Slogannya Bisa jadi adalah Jakarta bukan Kota penakut Jakarta adalah Kota Paling Bergigi Saya Masjoprai Aman kan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya